hai assalamualaikum semua kali ini aku mau share resep ayam crispy jadi banyak banget yang request ini caranya gampang banget ini siapkan 1 kg ayam ini sudah dipotong-potong kemudian jangan lupa ini disayat seperti ini ya mak jadi nanti biar gampang matangnya tuh ini satu potong gini terus disayat jadi dua kayak gini lalu ini bumbu marinasinya aku bikin yang simple aja aku pakai kayak bumbu raci ayam goreng kalau mau yang lebih sehat enggak instan bisa bikin sendiri kayak bumbu marinasi biasanya kemudian ini ditutup disimpan di dalam kulkas di chiller minimal 322 sampai tiga jaman gitu atau paling enak itu dibiarkan semalaman di kulkas kemudian ini untuk tepungnya aku pakai 1 kg tepung cakra ini tepung protein tinggi jangan diganti yang sedang atau rendah ya kemudian baking soda setengah sendok makan lalu ini bisa pakai lima bungkus roiko sekaligus tapi kalau misalkan enggak mau terlalu banyak penyedap bisa pakai dua atau satu bungkus aja kemudian ditambahkan garam sama lada bubuk kalau mau yang enak tapi enggak begitu sehat ya udah pakai lima bungkus roiko itu udah enak banget ini untuk pencelupnya jadi cukup air saja nggak usah ditambahin es nggak usah ditambahin bumbu apapun jadi cukup air biasa saja nah ini setelah diam tiga jam minimal di kulkas keluarkan ayamnya lalu masukkan ke dalam tepung Hai nah ini di aduk-aduk untuk yang tahap pertama ini ayamnya ini boleh ditekan mak ya ini boleh ditekan nah setelah terbalur semuanya itu dimasukkan ke dalam pencelup yaitu air biasa tadi kalau sudah ini diangkat masukkan lagi ke dalam tepung nah ini untuk tahap ini dan selanjutnya itu nggak boleh ada tekanan sama sekali jadi cukup di aur-aur-aur kayak gitu Tok ya nah seperti ini tuh ini lanjut lagi dimasukkan ke dalam air seperti tadi ini udah dua kali pencelupan ya selanjutnya ini dimasukkan lagi ke dalam tepung Hai seperti tadi jadi cukup di aur-aur kayak gitu Tok tuh jadi cukup diaduk-aduk gitu Tok lo Mak enggak boleh ada tekanan yang boleh ditekan sama sekali ini udah dua kali pencelupan kalau mau seperti ini bisa langsung digoreng tapi aku karena maunya singkriwil banget jadi tak celup satu kali lagi jadi total tiga kali pencelupan Hai ini ditaruh lagi indek tepung ini wadahnya kurang gede jadi tak pindah jadi biar leluasa ngaduknya tuh jadi lihat ya mak ngaduknya itu seperti itu enggak boleh ditekan sama sekali pokok terus di diapa no ya itu kok diaduk-aduk kayak gitu nah jadinya seperti ini tepungnya tuh kriwil gitu mak pokok eh satu saja kuncinya enggak boleh ada tekanan terus biar hasilnya nanti kres-kres gitu enggak keras itu harus jadi pokoknya dia masuk itu langsung apa krispik krispik sampai anapku tepungnya itu langsung kokoh gitu loh mak nah biar cepat matangnya aku tadi tak tutup gitu Nah setelah warnanya kuning keemasan seperti ini kuning kecoklatan ini bisa diangkat lama menggorengnya ini sekitar 7-8 menitan dia udah matang tapi ingat motong ayamnya jangan terlalu tebel jangan terlalu gede jadi biar disayat kayak tadi ini hasilnya krispik banget kranji banget ini bisa tahan sampai 8 jaman 8-9 jam ini masih tahan krispiknya tapi harus pakai tepung terigu protein tinggi enggak boleh yang protein sedang atau rendah tuh hasilnya krispik ini crunchy banget enak banget kalau misalkan bumbunya mau dimodifikasi boleh banget tapi untuk tepung terus sama baking soda enggak boleh diganti-ganti gampang kan selamat mencoba ya 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 ya